Pemirsa mobil Isuzu Penter B2426 TZK milik warga bernama Vilga Utamdi yang berusia 38 tahun di Jalan Pejuang Pratamba RT1 RW6 Kelurahan Perjuangan Medan Satria Kota Bekasi di Bombolotov pada Senin 21 Oktober 2024. Efrinaldi adik korban mengatakan pelaku pengerusakan orang tidak dikenal. Motifnya diduga terkait dendam asmara. Kakaknya merupakan seorang duda cerai, belakangan sedang menjalin asmara dengan seorang wanita. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, akan dilaporkan Rekan Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta yang telah terhubung bersama kita. Rekan Yusuf silahkan informasi selengkapnya. Selamat sore Yusina dan juga Tribuners di manapun Anda berada. Bisa saya sampaikan dari Kota Bekasi, Jawa Barat, sebuah mobil Isuzu Penter B2426 TZK milik warga bernama Vilga Utamdi yang berusia 38 tahun di Jalan Pejuang Pratama RT1 RW6 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi di Bombolotov oleh orang tidak dikenal pada Senin 21 Oktober 2024. Lalu, kejadian sekitar pukul 14.40 WIB, di mana saat itu peminut mobil sedang terhadap di kator, namun di kediamannya yang merupakan lokasi di mana mobil diparkir di pinggir jalan depan rumah, terdapat orang tua dan juga adik korban. Ada pun dugaan pembakaran ini dilakukan oleh orang tidak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dengan wajah tertutup, memakai helm dan jas hujan. Hal itu tertangkap kamera CCTV lingkungan yang terekam pada saat diduga pelaku hendak melakukan aksinya. Ada pun kasus pengerusakan ataupun teror ini sudah terjadi sebanyak lima kali dan diduga pelaku adalah orang yang sama berdasarkan ciri-ciri yang didapat oleh korban melalui rekaman CCTV. Ada pun awalnya mobil diparkir di dekat masjid di kompleks perumahan. Pada saat itu tempat ban ditusuk menggunakan pisau, kemudian pemilik mobil memindahkan mobilnya yang diparkir di pinggir jalan depan rumahnya. Namun teror kembali terjadi, kali ini menyasar kaca mobil yang dilepar menggunakan batu dan juga palu. Dan terakhir mobil dibom Molotov sehingga mengalami rusak berat pada bagian interiornya. Ada pun kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Korban membawa bukti-bukti salah satunya adalah rekaman CCTV yang merekam terduga pelaku seorang laki-laki orang tidak dikenal. Ada pun adik korban, F. Rinaldi mengatakan dugaan motif dugaan pelaku melakukan pengurusakan diduga terkait dendam asmara. Di mana katanya Vilga Utandi merupakan seorang duduk serai yang saat ini sedang menjalin asmara dengan seorang wanita. Namun diduga ada pihak yang merasa tersakiti ataupun terdendam akibat hubungan asmara tersebut. Sehingga mobil yang biasa dipartir di depan kediamannya dilakukan pengerusakan. Nah hingga saat ini Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan pengecekan TKP. Dan mobil yang dibakar dipasang garis polisi dan ditutupi oleh sarung mobil agar TKP-nya bisa steril dari tangan-tangan yang merusak bukti-bukti yang ada di TKP. Begitu Yusuf. Memang di luar kayaknya enggak ada. Untuk asmara sedihnya? Ya kalau di Indonesia sih begitu. Dugaan ada asmara ya? Dugaan ada asmara bisa jadi karena bangsa lebih dekat dengan perempuan. Atau bisa jadi mantannya sebelumnya tersenam karena abang sudah kena makan perempuan yang ini. Atau mantannya yang perempuan yang sekarang udah kena bangsa yang enggak terima. Oh, itu ya dari ada duga seperti itu ya? Ini antara itu ya lingkar-lingkar asmara. Lingkar asmara. Semalam kan dari perolat TKP, dari interogasi dari flores, mengarasi lebih ke situ. Karena kan dari interogasi semalam, dia kan interogasinya kan orang terekat dulu, orang-orang terekat, nama lingkungan, dan lain-lain semua. Mengarasi lebih ke situ. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.